Ya pemirsa, isu pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup mengundang ketertarikan berbagai kalangan. Pengamat politik pun menyoroti soal kemungkinan pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup. Namun dengan sistem proporsional tertutup, partai politik di Indonesia saat ini masih belum ideal. Menurut Direktur Eksekutif Public Trust Institut Putin, Pak Rudin, yang merupakan pengamat politik, menyoroti soal kemungkinan pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup. Namun, untuk melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup, menurutnya partai politik di Indonesia saat ini masih belum ideal dan masih banyak catatan yang perlu dibenahi. Sistem proporsional tertutup ini bisa dilaksanakan ketika partai politiknya sudah ideal. Partai saat ini sangat oligarkis, keputusan lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang terkoneksi langsung dengan elit politik utama. Menggunakan sistem proporsional tertutup, menurutnya yang akan menjadi wakil rakyat, nantinya ialah orang-orang yang ada di sekeliling oligarki atau elit partai. Partai politik kita kan oligarkis. Hanya kalangan tertentu, elit-elit tertentu yang mengakses lingkaran kekuasaan di partai. Nah, ketika tertutup, makanya misalnya analoginya gitu, hasil partai politik, partai A dapat lima kursi. Maka dengan sistem tertutup, ketua partai bisa bilang, kamu belima orang nih, maju. Kamu wakili partai kita. Itu artinya, orang yang dikenal oleh elit partai saja yang bisa mengisi posisi itu. Sementara belum tentu yang dikenal itu membawa aspirasi yang baik dari masyarakat. Nah, ketika sistem terbuka, itu kan kebalikannya. Masyarakat mengenal betul tokoh-tokoh ini dan kemudian dia memilihnya. Itu secara terbuka.